Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu merasa segala sesuatunya bertentangan dengan kamu? Rasanya beban dunia telah jatuh ke pundakmu. Kamu berpikir untuk berhenti. Kamu berpikir untuk menyerah. Sulit mewujudkan impianmu. Sulit merubah hidupmu. Begitu kamu tersingkir oleh kehidupan, sulit untuk menenangkan diri dan kembali lagi. Kamu akan membuat banyak kesalahan. Kamu akan mendapatkan banyak kegagalan. Perjuangan Anda akan merasa bodoh dan bertanya-tanya. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Anda harus tahu mengapa Anda berada di sini. Karena Anda akan ditendang oleh kehidupan. Ketika badai kehidupan datang, ketika kehidupan menerkam Anda, itu akan membuat Anda berlutut. Itu akan terjadi ketika rencana Anda tidak berhasil. Ketika Anda memulai kehabisan tenaga. Lihat situasimu dari sudut yang berbeda dan ingin mencoba pendekatan lain. Jangan pernah mengklaim bahwa Anda gagal. Anda hanya akan gagal ketika Anda berhenti. Selama Anda mencoba, Anda masih punya kesempatan lagi untuk menang. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Kita adalah makhluk emosional. Tetapi, kamu harus belajar mendisiplinkan emosimu. Mendisiplinkan pikiranmu untuk tetap fokus pada tujuanmu. Dan tidak membiarkan perasaan dan pikiran tidak produktif untuk menghalangi kemajuanmu. Jika kamu tidak disiplin dan mengendalikan emosi, mereka akan memanfaatkanmu. Kamu harus punya keyakinan. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu harus percaya pada kemampuanmu, ide-idemu, visimu tidak diragukan lagi. Dan ketika kamu merasa hancur di dalam hati, kamu harus bisa berkata pada dirimu sendiri. Aku harus melakukan ini. Inilah yang harus aku lakukan. Itulah sebabnya aku muncul. Kamu harus berbicara pada dirimu sendiri. Katakan pada dirimu sendiri ketika kamu merasakan percakapan negatif di dalam hati yang mengatakan, Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu harus menutup suara itu. Suruh diam. Katakan pada dirimu sendiri, aku bisa mengatasinya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melewati ini. Aku ingin kamu berdiri di dalam diri sendiri dan menuntut berapapun kegagalan yang aku alami, Aku harus terus maju. Berapapun penolakan yang harus aku hadapi, aku harus terus maju. Apapun cobaan dan kesengsaraannya, aku harus terus maju. Kamu bangun setiap hari. Kamu melihat kecermin dan kamu mengatakan pada dirimu sendiri. Rasa sakit yang aku alami ini adalah ujian. Inilah hari di mana kamu akan mencari tahu apakah tujuanku benar-benar tujuanku. Kamu akan bangun. Kamu akan berpakaian. Kamu akan keluar. Dan Anda akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Membuktikan kepada semua orang yang mencoba menghancurkan Anda. Semua orang yang mencoba menghentikan Anda. Semua orang yang mencoba membunuh impianmu. Kamu akan membuktikan. Mereka semua salah. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa mereka salah karena aku sang juara. Aku akan membuktikan. Aku yang terhebat. Tidak akan pernah ada yang lain seperti saya. Juara tidak dilahirkan. Mereka diciptakan melalui keringat dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang dedikasi. Tanpa henti pada keahlian Anda. Ketika Anda melangkah keluar dari pintu itu. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan kehebatan Anda pada dunia. Kamu berada di sini bukan untuk menerima keadaan biasa-biasa saja. Atau untuk mengikuti orang banyak. Bukan. Bukan. Kamu di sini untuk memimpin. Untuk menentukan langkah. Untuk menunjukkan kepada dunia. Apa yang mungkin terjadi ketika kamu menolak untuk menerima. Ini tentang menggali lebih dalam dan memahamu. Jika keagungan bersemayam di dalam diri Anda. Anda harus memanggilnya. Kadang-kadang bukan dengan air mata yang berlinang. Tetapi dalam keadaan apapun. Anda tidak boleh menyerah. Atau menyerahkan diri Anda kepada musuh. Musuh yang berencana mengacaukan pikiran Anda. Untuk melakukannya. Membawamu dalam kekhawatiran dan stres. Dan menghancurkan semangatmu. Semangat yang tidak dapat dipatahkan adalah yang membedakan para juara. Jadi teruslah berusaha. Terus berjuang. Dan tetap percaya karena tidak ada kekuatan di dunia ini. Yang dapat melawan kekuatan roh manusia yang bertekad. Kamu dapat menundanya. Tetapi kamu tidak dapat menghancurkannya. Maka selama kamu terus bergerak maju. Selama kamu dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk bertahan dan bertahan. Kamu akan melakukannya. Lihatlah dirimu menjadi pemenang. Ketika kamu merasa ingin menyerah. Janganlah kamu terlihat seperti tidak akan berhasil. Teruskan ketika mereka mengatakan kamu tidak bisa. Siapa mereka? Ketika mereka mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan berhasil. Jangan percaya pada mereka kawan. Kamu harus gigih. Jika aku bisa menerimanya, aku bisa memwujudkannya. Tantangan pertumbuhan yang sebenarnya datang ketika kamu kecil. Kamu yang telah mengalami berbagai kesulitan. Jangan menyerah pada mimpimu. Kamu tetap berdiri dan terus berkembang. Anda harus membuat pernyataan bahwa Anda harus sukses. Dan secara pelan-pelan, mereka akan memperhitungkan Anda. Secara pelan-pelan, mereka akan mendekati Anda. Secara pelan-pelan, mereka akan menjadikan Anda sebagai motivasi mereka. Percayalah.